hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin sayur rebung udah rebung ini rebungnya saya beli kalengan you guys ini bumbu-bumbunya bawang putih bawang merah aja cabai ada santan aku pakai bumbu instan ini rebungnya sama kacanya direbus lagi biar enggak pesing kita disini belinya rebung yang kalengan yang sudah matang itu guys tapi di rebus lagi biar lebih empuk dan tidak bau pesing Hai tahu kan kacangnya direbus juga biar enggak kisut nah ini sudah matang tiriskan cuci lagi guys panaskan minyak dalam wajan Hai jangan terlalu banyak minyak guys nanti kolesterol keseruan libur hari minggu nih guys bikin sayur lodeh rebung masukkan bumbu yang sudah diiris tadi kedalam wajan ya guys jangan lupa diarak-arik harik-arik penuh semangat biar tambah mantap dan enak tumis terus sampai harum yo guys tambahkan lengkuasnya tadi itu yang besar lengkuas itu adalah jebakan tempat ini cabai yang masuk tuh karena aku nggak suka pedas Jadi kalau orang mau pedas biar ngeletos tabi itu guys biar dikunyah jangan lupa taruh jebakannya lengkuas oseng kembali masukkan rebung dan kacang yang sudah direbus campurkan aduk-aduk dan campurkan bumbu biar rata lalu guys diungkep kan cantik kan merah, hijau, gotek masukkan bumbu instan aduk kembali guys biar tercampur bumbunya hidup itu gak susah-susah guys kalau ada yang instan ngapain ngulek ya toh Assalamualaikum kalau di rumah Indonesia ya di kampung yang ngulek sendiri guys biar seperti ini biar tambah cantik tambahkan santan guys ini santannya berbentuk balok es berbentuk balok es karena ditaruh di freezer gak apa-apa gak apa-apa yuk guys kalian jangan pakai yang seperti saya ya karena di Hongkong itu ya begini loh guys harus pinter kita itu di Hongkong guys makan sudah mendidih santannya sudah cair penampakannya seperti ini loh guys mantep banget aku sampai nambah tiga kali loh nasi enak banget lama gak makan sayur bung tebal asnya tinggal sedikit tambahkan garam kalau kurang asin ini banyak banget campurkan aduk-aduk biar asinnya rata garamnya rata biar tambah sedap inilah penampakannya guys simple sayur bung terima kasih sudah menonton bye